Halo semuanya kembali lagi di channel ku terima kasih masih menonton videoku yang terbaru nah jadi pada video kali ini adalah video lanjutan dari videoku yang kemarin mengenai unboxing keyboard nah pada sebelumnya aku bahas nih, tapi belum spill-spill banget ya, jadi aku unboxing keyboard mekanikal yang baru aku beli tapi kalian udah bisa lihat tipenya waktu aku buka dusnya nah disini keyboard ini memerlukan software yang harus di download cara mandiri di website-nya untuk menggunakan fungsi LED-nya jadi keyboard itu benar-benar istimewa dengan harga yang sangat murah kita bisa memainkan LED-nya jadi langsung aja kita klik kita ketik google lalu klik enter dan akan muncul di halaman utama google langsung kita ketik aula indonesia nah seperti ini nah seperti ini nah ternyata ada capca kita selesain aja langsung ketemu di atas sendiri jangan sampai salah ya ini yang aku klik ini aulaindonesia.com jadi kalian akan masuk dalam halaman utama seperti ini ya nah banyak banget kan ternyata produknya jadi ada produk fashion cut clear keyboard headset mouse mouse pad dan joystick juga ada jadi ini gak jual keyboard aja jadi jual banyak-banyak hal yang lucu-lucu kayak keyboard-keyboard itu bisa warna-warni apalagi mouse ini yang benar-benar cocok untuk kalian yang suka gaming benar-benar support nah keyboardnya ini lucu kan nah disini aula juga jual di berbagai e-commerce yang mungkin bisa kalian jadikan referensi nantinya untuk membeli nah disini juga ternyata ada factory brandnya dan ternyata banyak banget produknya untuk kalian yang belum tahu kita bisa lihat-lihat sebentar nah seperti ini tampilannya nah karena aku mau review keyboard jadi kita klik aja di bagian keyboard nah seperti ini akan muncul tampilan tipe-tipe keyboard yang dijual oleh aula seperti ini ya nah ini dia keyboard yang kemarin aku beli F20662 full mechanical seperti ini tampilannya keyboardnya warnanya warna-warni jadi aku seneng banget dan itu bisa dimainkan LED-nya nah seperti ini ya nah ini dia spesifikasinya tapi kita langsung ke scroll ke bawah dan kita menuju ke bagian download software-nya kalau kalian nemu gambar ini langsung klik aja nah kalian akan dialihkan ke alaman download seperti ini masuk ke google drive ya tapi gak usah login gak apa-apa ntar tunggu maaf ya internetnya agak lama nah sudah selesai langsung kita klik download sama aja internetnya saya lama ya jadi sabar aja menunggu tunggu sebentar aja nah jika sudah sudah seperti ini kalian langsung klik download size-nya cuma 8MB ya kita klik save file dan kita tunggu hingga download-nya selesai nah jika sudah selesai kalian langsung aja open file seperti ini lalu klik run kalian kalian akan muncul di halaman instalasi kalian klik install aja sebentar ini apa ya gak bisa di klik nah klik repair aja coba bisa gak yes kita klik yes oh iya sebelumnya maaf karena sebelumnya saya sudah install jadi makanya muncul menu repair ya kalau belum install jadi kita kalian lanjut next-next aja sampai selesai nah seperti ini kalau misalnya udah install gak langsung muncul jadi sepertinya kita harus mencari dulu di bagian windows gitu kali ya sebentar nah benarkan ada di aula nah seperti ini tampilan softwarenya jadi yang pertama itu ada tampilan keyboard-keyboard seperti ini jadi setiap key kalian bisa klik seperti itu ya nanti tampilannya gitu aku belum mencoba lebih detailnya sih masih mencoba yang LED aja nah seperti ini disini untuk mengaktifkan LED-nya ya di ini kalian pun bisa diatur disini ke bawah gini nah disini tuh warnanya banyak banget dan paling trend itu yang blue stack-nya nah ini kalau misalnya kalian restore ya balik lagi ke settingan awal gitu nah kita kita coba ke pengaturan LED tadi tuh nah disini kalian kalau mau merubah ke efek LED-nya itu disini jadi banyak banget macamnya jadi bisa kayak gelombang air gitu warnanya bisa dari kiri ke kanan atau kanan dari pojok-pojok ke tengah gitu atau bisa muncul aja ketika kita mengetik gitu jadi macam-macam banget dan akan aku tampilkan ketika aku review nanti ya biar kalian penasaran pokoknya lucu banget kok dan expert banget dengan harga yang sangat-sangat terjangkau kalian udah bisa mendapatkan keyboard yang bener-bener canggih ini ya kalian bisa ngatur LED-nya sendiri dengan berbagai pilihan warna dan pilihan gaya jadi gak nyesel-nyesel banget lah ya makanya kalian stay tune ya di video aku berikutnya mengenai review keyboard aula jangan nyesel ya karena akan disajikan secara lengkap terima kasih sudah menonton video kali ini sampai jumpa di video berikutnya terima kasih selamat menikmati